Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel yang sama, channel kesayangan kita semua di channel cokars tv Oke kali ini kita akan membahas mengenai masih seputar desain grafisnya kita akan membahas fungsi dari menu kita pakai bahasa Indonesia saja ya lidah Indonesia yaitu print Merge dimana fungsi dari print Merge ini adalah untuk mempermudah kita dalam pencetakan sebuah desain yang kita buat khususnya desain yang bersifat publik ya seperti sertifikat kartu ID card dan lain-lain yang yang perlu kita cetak dalam jumlah banyak Oke langsung saja disini saya sudah mempersiapkan sebuah contoh ya sertifikat di dalam sertifikat ini membutuhkan beberapa isian yang pertama untuk kategori nama diberikan kepada siapa yang akan kita berikan nama dan atas partisipasinya sebagai disini anggota vanity atau apa ya Nah disini masa orientasi siswa dengan predikat nah predikat ini sesuai dengan penilaian yang sudah ditutupkan ya bisa a bc dan lain-lain nah tentunya sertifikat ini karena anggotanya yang ikut banyak ya kita memerlukan cetakan yang banyak ketika fungsi dari print Merge ini adalah untuk mempermudah kita cukup mendesain satu buah desain sertifikat tapi nanti bisa ikut untuk semua peserta yang ikut dalam masa orientasi ini ya caranya oke pertama kita siapkan dulu file ya Excel karena kita berkoraborasi dengan Excel ya untuk pendataan datanya disini saya sudah siapkan file Excel nah disini saya sudah buat ya tentunya kalian semua juga bisa membuat table sederhana seperti ini di sini ada kolam nomor nama predikat dan posisi nanti karena kita membutuhkan tiga nama predikat posisi posisinya sebagai apa peserta atau panitia yang predikatnya apa yang sudah dicapai dan ini namanya contoh yang saya buat yaitu 10 anggota 10 yang akan kita cetak kalian bisa membuat lebih dari 10 bisa ratusan ya nyanya contoh saja itu oke setelah kita memiliki file Excel ini ya secara pertama adalah kita merubah merubah file extension atau type ya tipe file dari Excel ini pertama kita save us ulang jika kamu sudah menyimpannya jasepes pada save us type kalian rubah ke sini menjadi csp ya pilih csp sini ada banyak yang masyintos ada yang mesdos tapi kamu pilih yang jsp koma delimited ya nge-nya Oke contoh datasi VLKS simpan aja yes oke yes tak lo saja yes miya saja yes setelah kita sudah memiliki data semua anggota yang akan kita masukkan input datanya ke dalam sebuah sertifikat ini sekarang kita mau saja memulai ya untuk mencetting file merge itu biar berfungsi caranya seperti ini pilih file print match readload printmerge nah pada menu ini kalian pilih yang yang import text form karena kita sudah membuat sebelumnya datanya di Excel mata kita import dari data Excel yang tadi kita buat next kita cari disini file jadi ya kalian cari nanti ya penyimpannya lima kita cari dimana penyimpanannya tadi 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 yang file Excel yang kamu buat yang sudah dirubah menjadi csp itu kita cari koma sebatas file csp kita cari dimana penyimpanannya tadi contoh sertifikat ini dia temukan open lalu next ini file 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 name yang akan normal ya sudah ada timbul ya nomor nama predikat posisi kita next ini kalau kamu tidak mau mencetak tinggal diilangkan checklistnya siapa yang tidak mau mencetak setelah kamu membuat printmerge itu nanti di menu di atas sininya menurut albur corel draw ini muncul seperti edit print match ada file 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 ini kan yang tadi kita buat jadi nomor nama predikat posisi ada insert printmatch perform printmatch sekarang kita akan insert nama dulu ini file-nya nama insert kita ditambahkan di posisi nama kita sesuaikan tempatnya untuk tipe tagnya silahkan pilih yang mana saya pilih yang ini saya lanjutkan untuk posisi tagnya pilih yang center jadi bisa menyesuaikan itu kalau dia panjang nama ini jadi sama tengah ukurannya berapa disini saya buat 30 menit sekarang yang kedua adalah yaitu partisipasinya saya pilih disini posisi kita lihat terpisah kita lihat нашей 社.org saya ketiga ini kita lihat ikan itu berikutnya adalah kita lihat seperti ini saya lihat tadi kami kita sudah kelar ya sudah selesai meng-reput isian dari sertifikat kenalan kita cetak sekarang kita ngetes berjalan seperti dalam file mati ini caranya pilih file caranya adalah pilih print jadi kita pilih oke kita atur dulu ya untuk ukuran kertas dan sebagainya kertas A4 nanti kamu aku disini mau jadi cetaknya seperti apa oke pertanyaan apa pakai glossy atau apa pilih yang glossy kualitinya high ya biar warnanya lebih cerah cetaknya lebih bagus pakai A4 ukuran potret oke kita jadikan sudah ada keterangnya satu sampai sepuluh ya karena tadi kan kita buat ada sepuluh sepuluh anggota 10 yang akan kita cetak coba kita tes sudah berjalan tidak caranya adalah dengan print nah disini namanya sudah masuk ya jadi ada winda sebagai peserta beri kata A2 kita next lagi Alex dan peserta beri kata B nah ini akan berbuat sesuai dengan data Excel yang kita isi nah sampai dengan sepuluh pada kita tadi saya membuatnya sepuluh nanti kamu bisa buat lebih dari itu ya kalau membuat sesuai dengan keperluan bisa lapisan oke sampai disini saya rasa paham ya kalau aku kurang paham kalian bisa isi di kolom di komen bertanya langsung di channel coklat setiap dulu nah seperti itu caranya oke saya rasa cukup terima kasih atas eh eh partisipasinya menyaksikan video tutorial saya ini semoga bermanfaat berhubungnya saya mohon maaf wabillahi tauti kuala hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh roraq i אבל i i hai pria